Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel arsia aquila ini kemarin ada teman-teman ada yang tanyain tentang catrin ini dia catrin ini bekas antena BTS ya kalau nggak salah sih ini ada yang nanyain cara nyambung kabelnya pakai kabel rg-6 ini kebetulan saya baru beli kabel ini rg-6 ini mau disambung ke sini ini baru kabelnya baru beli kemarin ada yang minta video tutorial cara nge nyambung ke catrin yang dibutuhin apa ya pisau cutter solder timah lakban hitam ini saya mau kupas dulu ini kabelnya ini dikupas aja sedikit kelihatan ya oke terus ini di cuel sedikit ini ada dua lapisan nih kabelnya yang inti sama yang luar ini agak bawaan catrin ini kabelnya agak keras ya kabelnya keras dan ini dilapisin dengan timah petembaga ini ini butuh-butuh-butuh kesabaran sih buat ngelopeknya soalnya ini emang kabelnya emang keras banget oke ini sedikit aja di dikupas begini dan satu lagi ini sama di kupas juga ini kabelnya keras bagus bagus banget sih kemarin saya lihat kabel asli catrinnya itu sekitar berapa ya 50-an ribu kalau nggak salah sepuluh sentinya ini emang mahal banget tapi emang kualitasnya sangat bagus sih ini emang bener-bener super keras oke ini udah dikupas begini kabelnya selanjutnya kita dikupas begini kabelnya ini dipotong agak panjang aja dikupasnya ini beda banget dengan kabel asli dari catrinnya ini dipotong segini kabelnya ini dipotong segini di sesuaiin aja lah ya oke kayaknya sih butuh gunting mana guntingnya hmm lupa taruh gunting pakai ini aja ya sebentar ambil gunting sebentar ambil gunting dulu ya yang ini dipotong aja segini terus ini nanti disolder begini ini pakai solder dan timah ini dikasih timah dulu yang ini oke 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 Terus satunya juga dikasih Pima Ini biar mudah sih nyambungnya Terus ini disoder Disambung Gimana pegangnya? Bingung Oke sebentar ya Gimana pegangnya? Gimana pegangnya? Gimana pegangnya? Gimana pegangnya? Pegangnya berdua sih Biar lebih mudah Jadi ada yang pegangin Kalau sendirian begini emang ada Rada susah Tau kan jatuh Gimana tadi? Oke ini disambung Ayo Lepas lagi kan Gimana pegangnya? Oke ini sudah disoder begini nih Kelihatan nggak teman-teman? Ini jika sudah Yang Ini yang disoder tadi Ditutup pakai Pakai lakban hitam Oke Ini sudah disambung tadi ya Yang intinya Terus ini ada serabut Ada serabutnya Serabutnya di Dililitin aja di Sini Aduh deh Buat Emang agak susah sih Kalau Cuma sendiri Butuh teman Buat pegangin Nah yang Ini serabut Ini tempelin Disini Yang ini Susah sih emang Yang Yang Kabel RG6 ini Serabutnya Susah disoder Ini dililitin aja Begini Jika Kepanjangan Digunting Boleh Dipotong Sudah Jika Sudah Ditutup Lagi Pakai Lakban Ini Lakban hitam Ini Lakban Buat listrik Lagi saya kemarin nyambungnya begini yang punya saya sudah naik sih di atas udah saya pasang pakai modem modem B310 itu reflektornya saya pakai wajan nanti saya kasih fotonya fotonya ini dia antena saya hasilnya cukup bagus nah ini sudah selesai di sambung yang satunya sama nyambung secara nyambungnya juga begitu ini dikelupas agak panjang aja nggak apa-apa beda banget kualitasnya sama kabel aslinya ketrin serabunya juga dikit banget Oke ini aluminium foilnya dipotong aja terus kayak tadi ini dipotong dikupas segini terus ini dipotong pendek aja jadinya segini lanjut terus dikasih timah lagi kayak tadi ini biar mempermudah nyambungnya aja sih dikasih timah Oh ini ada ada bengkok kawatnya Hai ini dilurusin dulu pakai tang ini juga dikasih timah biar nanti nyambungnya mudah oke sudah sekarang kita sambung ke kabel RG6 nya ini saya pakai kabel RG6 yang 75 ohm pakai yang 5 ohm juga nggak apa-apa sih bagus juga kok bentar ini nggak panas ada kotoran selamat menikmati menikmati Oke ini udah udah tersambung dan udah disoder ini kayak tadi ditutup dengan lakban hitam Oke hasilnya begini terus yang serabut kayak tadi dililitin aja di di sini di kabel lapisan tembaganya kalau kepanjangan kayak tadi digunting aja terus dilakban lagi pakai latban hitam apa 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 ini kalau masih kurang dirasa masih kurang ditambahin aja nggak apa-apa biar lebih bagus oke ini udah tersambung ethering dan kabel RG6 terus teman-teman kalau ada ini boleh di di diikat oke ini ya biar kuat ini sudah selesai kathrin disambung dengan kabel RG6 75 Ohm kelihatan ya ini hasilnya begini oke ini kemarin buat temen yang minta tutorial cara nyambung kathrin oke semoga bermanfaat buat temen temen semua dan yang kemarin minta tutorialnya oke sampai disini sekian dan terima kasih oke 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 oke